Saya tertarik di Yayasan Sahabat Yatim ini karena lebih memuliakan anak-anak yatim, kemudian untuk membantu para do'afa juga. Jadi, tidak ada salahnya lah saya untuk mencoba mengabdikan diri di Yayasan Sahabat Yatim. Yang paling berkesan ya dalam bidang pendidikan mungkin ketika mereka berprestasi. Oh, luar biasa. Ketika mereka menjadi juara takfiz, menjadi siswa teladan di sekolahnya. Ya, itu yang paling mengembirakan. Dan Alhamdulillah, gurunya juga mengapresiasi bahwa anak-anak dari sahabat yatim ini memang anak-anak yang baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Rais Endut, yang orang yang luar biasa, ganteng tapi nggak ada yang demenin. Kali ini kita masih ketemu lagi nih. Ya kan? Yang biasanya saya nggak duduk-duduk tapi hari ini saya mau duduk-duduk. Ya, karena saya mau bincang-bincang. Kenapa saya bilang bincang-bincang? Karena hari ini saya ada di bincang sahabat. Kali ini saya udah punya narasumber yang luar biasa. Yang jauh saya ambil dari Jawa-Sono, dari Surabaya. Nah, kali ini kita mau ngomong-ngomong, kalau orang sini bilang mau ngomong-ngomong. Tapi kalau yang bagusnya kita mau bincang-bincang. Bincang-bincang yang pokoknya di luar narasumber kita. Ternyata memang banyak-banyak orang-orang yang luar biasa di sana. Nah, kali ini saya udah ketemu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kita salaman dulu jangan supaya kita nggak anu nih. Tapi sebelumnya lebih baiklah kita ngobrol. Alam kebaiknya, Bapak, kita perkenalan dulu ya, Pak. Terlalu silakan namanya dan semuanya. Bapak omongnya di sini. Supaya teman-teman kita yang ada di sana itu yang lagi pada nonton kita. Insya Allah mudah-mudahan pada tahu, Pak. Silakan, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Wahyu. Biasa dipanggil Abi Wahyu. Saya asli dari Jawa Barat, Karawang. Ya, udah begitu aja, Pak. Asli dari Jawa Barat, Karawang. Tapi tinggal, ya, kalau Karawang, ada, Pak. Luas, luas gitu. Di arah mana, Karawang? Di Kota Rengas Dengklok, Pak. Di Kota Rengas Dengklok, Pak. Di Kota Rengas Dengklok, ya. Ya, lebih tepatnya ke pesisir, Pak. Berarti dekat ke pantai gitu? Iya, betul. Oh, berarti dulu biar di atas ini, misalnya di Kepang itu nih, mancing. Karawang Utara. Oh, itu Karawang Utara. Biasanya kan banyak gitu ya, Pak, di sana ya? Pertanian? Iya, memang daerah pertanian dan pertambakan, Pak. Pertambakan. Tapi di daerah itunya? Iya. Oh. Saya di daerah pertanian. Di daerah pertanian, ya. Pokoknya banyak. Kalau ke kotanya kan sudah kawasan industri, Pak. Oh, lebih ke industri ya kalau di kotanya, ya? Oh, Bapak di daerah Rengas Dengklok. Rengas Dengkloknya yang banyak kan pertanian semua di sana. Luar biasa. Gini kan, Pak. Setahu saya dapat informasi dari semua para intel-intel saya. Intel-intel saya. Bahwasannya Bapak ini sekarang bekerja di sebuah apa namanya yayasan sosial. Yaitu namanya yayasan sahabatnya tim Indonesia. Dan sekarang Bapak kalau nggak salah sudah diberikan amanah menjadi kepala asrama. Di mana, Pak? Saya mulai bergabung dengan yayasan sahabat yatim Indonesia itu di tahun 2017, Pak. Oh, 2017. bergabung dengan yayasan sahabat yatim Indonesia. Dan kebetulan saya memegang asrama putri. dan sekarang kami tinggal di Mas Trib. Jalan Raya Mas Trib. Jalan Raya Mas Trib. Mas Trib Surabaya. Langsung di menjabat menjadi kepala asrama. Kepala asrama. Latar belakang apa? Bapak kok bisa menjadi kepala asrama? Biasanya kan orang pasti punya basic. Oh, saya dulu pernah jadi ini nih. Tahu, kalau tahu, tahu, sekarang dikasih amanah untuk menjadi kepala asrama di sana. Ya mungkin kodah rubloh ya, Pak. Sebenarnya antara basic saya dengan antara basic saya dengan profesi saya saat ini sih sebenarnya agak dibilang kurang berkaitan yang enggak juga ya, Pak. Jadi, saya tertarik di yayasan sahabat yatim ini karena lebih memuliakan anak-anak yatim kemudian untuk membantu para doa-apa juga. Jadi, enggak ada salahnya lah saya untuk mencoba mengabdikan diri di yayasan sahabat yatim. dan semampu saya, semampu saya, saya mengabdikan diri di yayasan sahabat yatim. Awalnya, Bapak, sebelum masuk ke sini nih, jadi kepala asrama ya, pekerjaan awal apa? Saya lebih ke budidaya, Pak. Perikanan, Pak. Oh, iya, iya. Soalnya di sana memang itu sih ya. Tadi ada ikan, ada pertanian. Jadi, Bapak dulu awalnya di, pakai ikan bandung. Ikan apa, Pak, dulu di waktu budidaya itu? Dari mulai ikan konsumsi sampai ikan-ikan hias, Pak. Kebetulan saya enggak pernah ketemu ikan konsumsi, Pak. Kalau ada ikan-ikan pandung. Sebenarnya ya ikan-ikan lele, pandung. Itu jenis ikan-ikan konsumsi, Pak. Ya, saya baru tahu kalau ada ikan konsumsi, gitu. Oh, ternyata ada ikan konsumsi juga. Dan, alhamdulillah, di yayasan sahabat yatim juga ada program-program untuk mendukung pengembangan usaha tersebut. Jadi, di sekitar dua tahun yang lalu, tepatnya di 2018, di awal pandemi, Pak, kita itu ada program ketahanan pangan saat pandemi. Nah, di situ kita membuat hidroponik. Kemudian, saya berinisiatif untuk mengembangkannya ke budidaya ikan hias. Nah, sekarang, alhamdulillah, kami di asrama itu sambil mengelola budidaya ikan poi, Pak. Dari mulai penerpasan. Bi, agak deketan, Bi. Supaya kita ngomongnya, saya bisa melihat mata api begini enak, gitu. Jangan dilihat, Pak. Enggak jin, abis. Tenang aja. Kita gak... Enggak jin aja. Kayaknya, abis tuh tegang. Malah gak saya, gitu. Berapa saya, kan? Enggak. Enggak. Enggak gigit, saya malah. Tuh, sampai malah tuh bisa lupa, jadi itu. Ya, terus, Bi. Terus, Bi. Ya, saya sih berharap ke depannya mungkin sahabat yatim lebih bisa berkembang lagi, Pak, untuk kebedaan. Agro-usaha mungkin, Pak. Atau bidang agro-bisnisnya, gitu. Karena kan dari kepala asrama ini kan basic-nya mungkin mohon maaf, gak semuanya guru ngaji. Dan basic-nya awalnya juga, gak semuanya ustadz juga, Pak. Mereka punya skill dan kemampuan masing-masing. Dan kemarin itu, salah satunya itu yang digali sama Pak Kumara sebagai pembina selesai sahabat yatim. Jadi, beliau mencari skill dari masing-masing kepala asrama, kemudian coba beliau kembangkan. Sekarang di asrama Surabaya, berapa anak-anak asrama yang tinggal di sana, Pak? 8, Pak. Hanya 8? Belum nambah lagi, gitu? Belum. Dan kebetulan putri itu, Pak. Oh, kebetulan putri. Jadi, khususun ya putri. Tapi, Abi ini kan tinggal sama istri juga, kan? Di sana. Iya. Sama anak saya juga. Tapi, itu semuanya anak-anak asrama itu sekarang sekolahnya itu antara umur berapa tahun? Ada yang lebih kecil? Paling kecil ada? Paling kecil SD dan yang paling besarnya SMK. Oh, udah ada yang SMK? Mereka sudah kelas 3, Pak. Alhamdulillah, hampir 6 tahun saya mengawal mereka. Ya, mungkin sebentar lagi, Pak. Sekitar 1 tahun lagi mereka sudah lurus. Dan mereka juga sekolah di sekolah-sekolah terbaik, Pak. Amin. Sekolah-sekolah terbaik. Sekolah terbaik. Mulai dah. Ya, sekolah terbaik. Soalnya, saya terus langsung. Kalau dibilang sekolah terbaik, saya nggak pernah nemu, gitu. Adanya sekolah SMA, SMP, SD, gitu. Ini baru ketemu lagi di sekolah terbaik namanya. Mudah-mudahan besok saya cari di Google. Biasanya ada di Google, Pak. Nah, Pabi, yang namanya jadi seorang kepala asrama, pastikan ada tantangannya, gitu kan. Apa sih tantangan yang Abi rasakan ketika jadi kepala asrama? Banyak. Ya, udah, Pak. Jangan dicemutin, Bi. Ceritain aja. Sebutin, saya bingung dengerinya. Karena kita di sana itu kan tinggal bersama anak saya juga, Pak. Dan kebetulan salah satu anak saya SMK juga. Nah, bagaimana kita membagi sebagai orang tua supaya adil, supaya semuanya merasa sebagai anak kandung saya. Ya, mungkin awalnya, Pak. Awalnya itu terasa beda mungkin untuk anak saya, ya. Tapi, ya, lama-kelamaan mereka sudah bisa beradaptasi dan saling memahami satu sama lain. Ya, mungkin tantangannya hanya membiasakan aja. Biasakan mereka bagaimana mereka menganggap saya sebagai orang tuanya. dan saya pun bagaimana memposisikan mereka sebagai seperti anak kandung saya sendiri. Berarti kan Abi ini pasti punya metode, ya kan, supaya anak-anak ini, tadi kan Abi bilang bagaimana caranya ini anak ini udah merasa, oh ini Abi ku loh. Berarti kan punya metode bagaimana cara mendidik. Kira-kira metode apa yang Abi terapkan supaya ini anak-anak ini bisa disiplin, bisa menjalankan sesuai yang Abi mau atau menjalankan sesuai yang apa yang memang sudah diterapkan di apa namanya di asrama tersebut. Apa metode ya? Nah, Alhamdulillah untuk hal itu sahabat jatim juga memfasilitasi dengan diadakannya parenting. Dulu saya pernah ikut parenting bersama Abah Ishan selama dua hari untuk seluruh kepada asrama seluruh Indonesia. Tahun 2018 kalau tidak salah itu. Nah, dari dari situ kita dibekali dibekali untuk bagaimana kita membina mendidik mendisiplinkan anak-anak bagaimana mereka menghargai waktu menghormati orang tua menghormati gurunya. Ya, Alhamdulillah Pak dengan dengan segala apa ya ya dengan segala jenis saya lah untuk membentuk karakter mereka supaya mereka menjadi generasi-generasi yang lebih baik. Yang seperti Bapak bilang tadi untuk ngurus anak sendiri aja saya kesulitan. Nah, itu memang sama Pak. Saya juga merasakan hal seperti itu. Terkadang mengurus orang lain itu lebih mudah. mereka lebih mudah diarahkan ketimbang anak kandung sendiri. Terkadang tapi enggak semuanya seperti itu. Kalau metodenya ya sebagai muslim mungkin mereka sudah terbiasa ya dengan bangun-bangun sembuh kemudian habis itu tadarus atau hafalan kemudian persiapan untuk belajar sekolah ya rutinitas seperti itu sih Pak. Awalnya mungkin berat mereka berat untuk kiamulayu untuk bangun subuh awalnya mungkin berat. Ya, hanya mungkin untuk membiasakan dua bulan pertama insyaallah untuk beberapa tahun ke depan Pak. Beratnya di dua bulan pertama. Beratnya di dua bulan pertama ya? Iya, kalau kita membiasakan dua bulan untuk kiamulayu tanpa henti insyaallah kesananya juga akan terasa lebih mudah. Tapi berarti awal-awalnya sebenarnya Abi itu ketika dijadikan kepala asrama agak bingung juga berarti awalnya ya? Tentu. Itu salah satu kesulitan karena satu profesi yang baru buat saya. Biasanya kita di sebuah perikana kucuk-kucuk kalau kata orang sini. Oh, saya tahu-tahu saya begini ini. Tapi itu tantangan terbesar makanya Abi ambil kegiatan acara ini Pak Abi. Iya, dan saya juga berharap ini menjadi ladang amal buat saya. Nah, sekarang ketika Abi datang ke sana enam tahun lalu dengan sekarang yang udah enam tahun ke depannya ini, bagaimana kondisi asrama saat ini? Sangat banyak perubahan, Pak. Dari awal dari awal tentunya perubahan yang lebih baik, Pak. Yang lebih baik. Mulai dari kedisiplinan kemudian kinerja para karyawannya kemudian pola pengasuhan anaknya juga semakin baik, Pak. Tentunya ya hal yang mengeberikan dari perubahan dari yayasan sahabat. Dari gedungnya juga sama. Gedungnya juga sama, Pak. Gedung yang kami tempati saat ini Alhamdulillah. Luar biasa, Pak. Ya, oke. Kayaknya supaya enakin agak soal dikel ya. Iya. Nah, lebih deket lagi. Dari tadi ya, Pak. Iya, saya lupa. Saya kadang-kadang kalau ngeliat ini saya ingat apem. Pengen saya makan aja, Pak. Bawasannya. Iya, Bi. Tapi, Abi di sana nggak sendiri, Bi ya? Ada beberapa orang mungkin yang... di sana juga kan ada layanan asrama. Ada dua orang untuk layanan asrama. Kemudian ada ibu masaknya juga, Pak. Nah, ibu masaknya juga, Pak. Udah enak gitu ya. Iya. Ya, kita seperti keluarga besar, Pak. Walaupun sesama karyawan, tapi sudah seperti keluarga. Amin. Nah, kalau begini enak nih. Pasti ada sesuatu, ada momen-momen yang berkesan, dong, selama Abi menjadi kepala asrama. Apa kira-kira momen-momen berkesan atau terharu ketika Abi jadi kepala asrama ini? Yang paling berkesan, dalam bidang pendidikan mungkin ketika mereka berprestasi, Pak. Oh, luar biasa. Ketika mereka menjadi juara takhbi, menjadi siswa teladan di sepolanya. Ya, itu yang paling mengembirakan, Pak. Berarti di Abi ada yang anak-anak banyak yang jadi juara-juara gitu, Biah? Iya. Ada yang ada juara apa aja nih, Bini? Yang di SMP kemarin dua orang sebagai siswa teladan. Siswi teladan. Kemudian juara tahbid tingkat SMP Muhammadiyah luar biasa. Sesurabaya. Muhammadiyah Sesurabaya. Sesurabaya? Iya, Sesurabaya. Kemudian apa ya kemarin? Saya lupa. Banyak juga, Pak. prestasi mereka. Alhamdulillah. Dan piala-pialanya juga. Sudah ada-ada semua ya, Sana. Berarti apa yang Abi lakukan di sana jadi nggak sia-sia ya. Alhamdulillah. Ternyata anak-anak yang Abi pimpin, anak-anak yang Abi urus ini ternyata anak-anak pinter semua jadi anak-anak pinter semua. Iya. Dan setiap pembagian rapat juga saya sering berkonsultasi dengan wali kelasnya. Bagaimana anak-anak saya, Bu? Apakah buat masalah di sekolah? Dan Alhamdulillah gurunya juga apa ya, mau ngapresiasi lah. Bahwa anak-anak dari sahabat jatim ini memang anak-anak yang baik. Alhamdulillah. Berarti berhasil. Berhasil. Oh, yeah. Soalnya kalau kalau ini namanya sesuatu yang kita kerjakan, Bi. Iya. Terus berhasil gitu. Rasanya kan luar biasa di hati gitu kan. Iya, Bi ya. Iya, rasanya jerifaya. Kita itu nasiasi. Nasiasi ya, gitu. Iya, kayak tadi ikan itu. Kalau ikan berhasil. Besok-besok saya ketemuan Abi ini, gak paham. Bi, ini kira-kira ada gak pesan dan harapan Abi untuk anak-anak aslam? Kira-kira apa pesan-pesan ini? Harapan saya semoga setelah mereka lulus sebagai santri dari sahabat yatim mereka menjadi anak-anak yang berguna untuk agama bangsa dan juga anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan semoga mereka bisa mengamalkan ilmunya yang paling penting. Dan saya berharap mereka juga bisa menggapai cita-citanya walaupun dengan segala keterbatasan Insya Allah masih banyak jalan selama mereka mau berusaha. Amin Amin Ya Allah Ya Allah Ya Tia Arius Saya kalau begitu pengen nangis. Soalnya apa ya? Tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan yang kayak Abi ini gitu. Tadi saya bilang kadang-kadang saya ngurus anak satu aja susah bagaimana dengan ngurus orang yang banyak kan gitu. Tapi sosok Abi Asep ini luar biasa bisa ngurus anak sebanyak itu dan semuanya berprestasi itu yang paling luar biasa yang saya ambil dari Abi luar biasa. Dan potongsi contoh teman-teman semuanya nih sahabat bincang pokoknya ini salah satu sosok Abi Asep yang luar biasa yang perlu kita contoh gitu kan yang perlu kita contoh yang perlu kita teladani karena apa apalagi buat orang-orang tua yang ada di sana gitu kan memang tidak semuanya menjadi orang tua itu gampang ngurusin anak kadang-kadang kita punya anak aja kadang-kadang kita lupa rupanya apa kadang-kadang kita telah lantarin kita mau kerja anak mau dimana kayaknya biya sering gitu ya tapi dengan sosok Abi ini ketika diberikan sesuatu amanah semua kan anak amanah biya bener-bener dia urus bener-bener dijadikan orang-orang yang bermanfaat bener-bener dijadikan anak-anak yang cerdas semuanya dan mudah-mudahan beriman dan bertakwa biya biya terima kasih banyak bincang-bincang kita pada hari ini semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat Abi jangan tegang ya Allah santai santai aja ilah-ilah bukannya terima kasih banyak Abi udah jauh-jauh datang kemari dari Surabaya sampai ke Jakarta ke Tangerang Selatan ini Abi sudah sampai udah bertemu saya di bincang-bincang sahabat terima kasih banyak bi semoga Abi selalu sehat selalu terima kasih teman-teman sekalian para sahabat bincang kita ketemu lagi dalam acara kita lagi yang begini enaknya yang santai-santai aja bersama Raiz Nud dimana lagi kalau bukan di bincang sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wow 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 terima kasih Sub indo by broth3rmax